Selama di Singapura, saya gunakan hotel yang gratis dan ini hanya untuk laki-laki pemberani. Assalamualaikum, saat ini saya sedang berada di Singapura dalam rangka melakukan perjalanan umroh lewat darat. Dan hari ini saya ingin berbagi tips kepada Anda bagaimana kita bisa menekan biaya yang tinggi saat kita backpacker di Singapura. Perjalanan wisata yang sering disebut backpacker adalah perjalanan wisata yang murah. Yang komponen utama dari murahnya perjalanan ini adalah murahnya harga tiket. Nah, untuk mendapatkan tiket yang murah tentunya kita harus beli jauh-jauh hari. Nah, yang perlu kita siapkan adalah duit. Jadi, kita sudah pegang duit sebelum kita melakukan keberangkatan. Jadi, kita rencanakan mungkin 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi atau 5 bulan lagi. Tetapi, saat itu kita sudah buat persiapan. Kita sudah pegang tabungan apabila kita lihat di internet ada tiket murah, kita bisa langsung beli. Tetapi, kalau on-spot sangat mustahil. Apalagi, kalau kita mempersiapkan keberangkatan kita ini di musim high season. Jadi, untuk backpacker sangat tidak mungkin dapat murah. Ini satu keajaiban pada masa high season. Seperti Desember dan Januari. Jadi, yang pertama kita siapkan adalah duit untuk beli tiket dan dilakukan persiapannya ini jauh-jauh hari. Nah, kemarin waktu ke sini saya gunakan sepatu baru. Baru 2 hari kaki saya digigit sepatu. Akhirnya saya beli sendal. Nah, beli sendal di sini harganya mahal. Jadi, penting sebelum berangkat, kalau tidak pakai sendal, pakailah sepatu yang biasa kita pakai. Berapa harganya ini? 9 dolar. 9 dolar? Ya. Oke. Ini? Oke, terima kasih. Akhirnya sepatunya saya kasih sama orang aja nih. Oke. Just for you? Free? Ya. Oke. Persyaratan untuk masuk ke Singapura kita cari tahu informasinya di internet. Yang saat ini, kita harus mengisi revel card melalui aplikasi saja, ICA. Isi butiran paspor, tanggal keberangkatan, tanggal kepulangan, kemudian hotelnya di mana. Negara Singapura tentunya melewati biaya dan cukai. Nah, penting bagi kawan-kawan yang datang ke sini, yang paling dilarang di Singapura adalah membawa rokok. Artinya kita pilih aja yang di dalam situ, tetapi nanti mau nginep di mana juga kadang-kadang tidak ditanya. Tetapi cari hotel yang memang kita lihat, umpamanya hotel Adam Stenler, umpamanya. Di situ harganya bahwa 500 ribu. Ya, kita ambil hotel itu, di dalam mengisi aplikasi itu, kemudian nama hotelnya dihapal. Kalau-kalau, imigrasi nanya. Tapi biasanya, kalau masuk Singapura lewat udara, menggunakan pesawat terbang, imigrasi tidak banyak tanya. Apalagi, ya kita harus berpenampilan layaknya orang-orang tajir yang mau backpacker. Jadi, jangan berpenampilan seperti orang yang mau cari kerja. Kedua, bawa jaket. Saya sengaja bawa jaket parasut seperti ini, karena pertama dia hangat, kedua bisa dilipat, dan ketiga bisa digunakan saat hujan grimis. Di Singapura saat ini musim grimis, jadi ini bisa dipakai buat di pesawat tetap hangat, waktu kita bermalam tetap hangat. Kemudian, waktu kita hujan, bisa kita pakai. Jadi, penting bawa jaket yang seperti ini, yang parasut. Selain jaket, yang ketiga, saya persiapkan ransel yang mudah dibawa. Saya bawa dua ransel, satu ransel buat baju dan perlengkapan kamera saya, dan satu ransel lagi saya gunakan untuk bawa bekal makanan. Yang keempat, saya bawa stok makanan dan magicom. Jadi, karena saya sakit mah, dan juga di sini susah mencari makanan halal, maka saya buat persiapan sendiri. Begini nih, nasib kalau backpacker yang punya sakit mah. Jadi, kebetulan memang kemarin dari Jakarta saya udah bawa roti. Kemudian nih, istri tersayang bikinan sambal terik. Pakai terasi lagi. Jadi, saya bilang nggak usah banyak, nggak usah dikasih tomat, biar nggak basi. Iya deh, katanya gitu. Sekarang, makan roti pakai sambal. Mau ke tempat yang murah atau halal, itu jauh dari sini. Saya sekadang sedang di Rapples Place. Jadi, ya, kalau mau ke Bugis atau ke Masjid Sultan, masih jauh. Dan kebetulan di sini ada mesin jus. Ya, saya tadi pesan jus. Satu cupnya itu dua dolar, isinya empat jeruk. Kemudian ini ada roti, udah saya kasih sambal. Ini sambalnya udah berapa hari? Ini udah hampir tiga hari, masih awet. Dan ini ada ketak. Ketak goreng, keriput ketak. Saya beli di Jakarta juga. Sekarang dimasukkan ke dalam rotinya, ditutup. Waktunya makan mah. Makan mah antara pagi dan siat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, saya tidak beli SIM card. Saya gunakan Wi-Fi di mana-mana tempat. Jadi, bisa menghemat hampir dua sampai tiga ratus ribu. Dan yang keenam, untuk transportasi selama di Singapura, saya beli kartu yang dipakai penduduk lokal, Ezlink. Jadi, kalau kita beli paket, biasa 10 dolar per hari. Kadang-kadang kita tidak terpakai 10 dolar per hari, kan uangnya membazir. Jadi, kita pakai saja kartu isi ulang milik warga sini, Ezlink. Itu bisa dibeli di stasiun MRT. Jadi, kartu ini bisa dipakai untuk bis, dan bisa dipakai untuk tren. Dan di sini, tidak usah khawatir. Di sini aman, dan di atas lantai satu, kedatangan kan ada charger, cas HP, ada air panas dingin, ada church, minimarket. Kita kalau kepingin makan pop, nih. Kita cari tempat untuk istirahat. Sekalian, ngecas handphone, powerbank, dan gimbal. Akhirnya ditemukan. Beli di situ, dan di sedu. Dan di sini, ada makanan-makanan yang berlugau halal ya, rotinya ya. Maupun minya. Jadi, tidak usah khawatir di sini, dan petugasnya care kok. Mereka tidak peduli sama kita, tidak ada nanya bapak dari mana. Tidak dibangunin, tidur di mana saja silahkan. Jadi, ada yang tidur di situ, tempat main anak. Ada yang tidur di kursi pijat koin itu. Itu ngomel terus tuh. Kalau selesai, bahasa Inggrisnya itu yang artinya, kalau sudah selesai pijat, gantian dong. Sudah selesai pijat, gantian dong. Itu saya kemarin tidur di situ, sampai jam 4 pagi dia, gantian dong, gantian dong. Saya bingung, matiin kursinya dari mana ini ya. Gitu kan, kursi itu kan kalau kita sudah kasih koin 1 dolar, kita pijat gitu. Kalau selesai 15 menit, kita nggak pergi dari kursi itu, itu mesinnya ngomel. Gantian dong, yang lain mau pijat. Gantian dong, yang lain mau pijat. Dan petugas di sini juga nggak ngurusin kita. Nggak ada yang usil itu, Pak, jangan tidur di kursi itu, Pak. Ntar yang punya marah, nggak? Jadi tinggal pilih. Cuma, apa namanya, waspada penting. Ransel itu saya kawinin tuh. Nggak kelihatan dia, saya kawinin. Jadi kalau diangkat satu, yang lain ikut. Dan yang paling penting saat kita backpackeran adalah jaga sholat. Jaga sholat, jaga sholat. Meski menjadi backpacker, yang paling penting kita adalah menjaga sholat. Jangan sampai keasikan kita bertualang, meninggalkan perintah Allah. Karena sholat adalah wajib hukumnya. Saat ini, saya sedang berada di Masjid Sultan Singapura. Terima kasih telah menonton!